Sobat the phrase, kami ingin mengajak kalian semua berkunjung ke Masjid Al-Istihomah di Kampung Sumandang, Desa Sindang Sari, Kecamatan Sajirah, Kebubatan Lebak, Banten yang sedang direnovasi. Masjid ini sudah lama berdiri dan dipelopori oleh toko masyarakat setempat, Almarhum Haji Matsira Rabian. Emanah kepemimpinan masjid ini kemudian diserahkan kepada Haji Sardi kekonakannya. Pada tahun 2020, Masjid Masyarakat Kampung Sumandang ini terkena banjir bandang. Beruntung dampaknya tidak terlalu parah. Namun, karena masjid sudah berusia tua, banyak juga yang harus diperbaiki dan warga secara bergotong royong melakukan perbaikan kecil-kecilan. Pada tahun 2022, Masyarakat Kampung Sumandang sepakat untuk melakukan reinovasi besar-besaran. Tujuannya agar masjid lebih layak untuk tempat ibadah, lebih luas, sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah. Pada kesempatan ini, kami bertemu dengan pengurus Masjid Al-Istihumah, Haji Asma Sardi, untuk mengetahui lebih detail mengenai masjid tersebut. Karena yang itu misalnya disebut layaknya masih layak, disebut tidak layak, ya namanya masjid. Dan Pak Haji itu sebagai kota di masyarakat, khususnya mengikuti arah-arah misalnya anak muda sekarang. Jadi keinginannya mungkin mungkin diperbarui, khususnya masjid. Intinya saya mendirikan untuk pembangunan itu dari swadaya masyarakat. Boleh dibilang misalnya bagi kakak, ataupun kegotong royongan, ataupun urunan. Itu dalam arti kesepakatan musawara, dalam arti satu tahun itu satu juta. Ditambah dua, per kakak, dua tahun itu lamanya. Dari per kakak satu juta saja gitu. Dari berapa kakak? 117 kakak. Berikut, janda. Kena juga kena? Kena. Ya tapi nggak masuk wajib gitu, cuma lillahi ta'ala. Misalnya mau ngasih, nggak apa-apa, nggak ngasih, nggak apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah, kesatuannya lebih giat gitu. Ini pembangunan masjid, mulai dari nol sampai sekarang, dua bulan, dua berapa, enam puluh, tujuh puluh hari. Tujuh puluh hari. Tujuh puluh hari aja. Ya kalau targetnya apa aja, itu seselesainya aja itu. Seselesainya aja. Jadi tiap satu minggu muter itu. Masjidnya nggak ganekan gitu, seikhlasnya aja. Ada yang 50 ribu, ada yang 20 ribu, ada yang 10 ribu. Kredit, secara kredit aja gitu. Berangsur-angsur. Ya alhamdulillah, efektif. Namanya di masyarakat, kita juga nggak menekankan gitu. Nggak menekankan. Cuma kalau punya, tolong. Kalau nggak punya, nggak memaksa, Pak Ji juga gitu. Yang sekarang? Ya, amat dibutuhkan bahan segala macam itu. Karena dana di masyarakat itu, Pak Ji udah, itu kan hasil dari masyarakat itu keseluruhan. 140, sekian juta. Itu dana udah nol, udah habis. Masih sekitar 300-an. 300-an. Karena anggaran mesin ini sementara di lobby, oleh resitek di sini, sekitar 500-600. 500, belum selesai semuanya itu. Anggaran sementara itu 500-600. Kami juga bertemu dengan Mas Kaspi, warga sekaligus pekerja dalam pembangunan Masjid Al-Istihqomah dan bertanya beberapa hal. Ini bukan, nggak hitungan, Pak. Jadi kalau kurang, beli lagi. Kalau kurang, beli lagi gitu. Iya. Cuman, cuman ukuran ini udah standar bagi saya gitu ya. Namanya di kampung. Itu, jadi apa namanya, 20-25 persegi besinya, panjang Cingcina. Jarak Cingcina itu 10 jaraknya. Jadi saya nggak bisa ngitung. Kalau besinya mau udah ini, Pak. Tinggal sedikit doang tuh yang belum tuh, yang di depan tuh. Jadi besinya udah cukup? Ya, hampir cukup tuh. Ini kan belum ada besinya, belum dipasang ya. Masih ini belum dibikin. Tapi besinya sudah ada? Sudah ada tuh di depan tuh. Berapa semua kedukan besinya? Ya, buat balokan ini? Jadi seluruhannya? Kalau seluruhan ini mau tuh balokannya banyak, Pak. Berapa itu? Sama nggak, nggak kayak hitung aja. Nggak bisa ngitung sama. Ya, yang penting bikin. Ada barang dibikin, gitu aja. Di kesempatan ini, TheFresh.id ingin mengajak Sobat TheFresh untuk membantu Masjid Al-Istihqomah agar pengembangunannya dapat cepat terselesaikan sehingga majelis masjid dapat berkegiatan lagi di Masjid Al-Istihqomah. Sobat TheFresh yang ingin berbagi kebaikan dan membantu masjid ini dapat lihat description box di bawah yang sudah dilengkapi dengan alamat dan nomer yang dapat dihubungi. Semoga kebaikan kita semua menjadi berkah di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan ini.